Menyambut hut ke-79 Republik Indonesia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan memasang bendera merah putih sepanjang 579 meter di area wisata Wadukon dan Kecamatan Sugiyo, Kabupaten setempat. Menjelang hut RI ke-79, Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan mengadakan turing wisata. Turing dimulai dari kantor Dinas Pariwisata yang berada di Jalan Sunan Giri. Sesampai di wisata Wadukondang, kerombongan langsung menuju Tanggul Utara Waduk yang dibangun pada masa Presiden Soeharto untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang 579 meter. Kepala Disparbut Lamongan, Siti Rubikah, mengatakan bendera yang dibentangkan memiliki panjang 579 dengan lebar 2 meter. Kegiatan turing kemerdekaan dari Dinas Pariwisata menuju Wadukondang dan pengibaran bendera ini menandakan hari kemerdekaan RI ke-79. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memupuk semangat, kecintaan, dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selain itu, kegiatan turing kemerdekaan dari Dinas Pariwisata menuju Wadukondang. Dan merangkang pengembaran bendera merah putih sepanjang 579. Ini menandakan hari kemerdekaan RI yang ke-79 juga. Mudah-mudahan kegiatan kita, Dinas Pariwisata, di tahun 2024 ini memberikan semangat dan motivasi, khususnya untuk teman-teman di Dinas Pariwisata dan pada umumnya masyarakat telah maungan untuk tetap semangat memperingati hari kemerdekaan Rubik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Rubika menambahkan, melalui turing dan pengibaran bendera raksasa ini, dapat memupuk nasionalisme dan motivasi masyarakat untuk mengisi hari kemerdekaan dengan bingkai persatuan dan kesatuan. Dari Lamongan, Heru Kuswandi Masuli, Arek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!